Tiga orang yang dijadikan tersangka perkara dugaan perintangan penyidikan dana bantuan operasional kesehatan di Kabupaten Kaur juga mengajukan upaya praperadilan ke pengadilan negeri Benggulu atas prosedur penetapan tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan. Namun sidang perdana yang diagendakan Senin pagi ini terpaksa ditunda Hakim Tunggal Dwi Purwanti karena pihak termohon dalam hal ini penyidik Pitsus Kejari Kaur dan Pitsus Kejaksaan Tinggi Benggulu tidak hadir. Hanafi Pranajaya menyampaikan ada sejumlah alat bukti yang akan diberikan kepada Hakim karena pihaknya menyatakan sangat keberatan kliennya BSS, RNS, dan AH dijadikan tersangka. Dalam perkara ini kelas hukum ketiga tersangka menegaskan ada syarat formil dalam hukum acara yang tidak dilengkapi penyidik saat pengamankan ketiga kliennya. Tapi meyakini Bang bahwa penetapan tersangka ini tidak terbukti Bang? Kami sangat keberat penetapan dari para ketiga tersangka dan para kliennya. Intinya ada syarat formil ya, hukum acara yang memang tidak dilakukan pihak penyidik sewaktu mengamankan ketiga tersangka ini. Intinya sifatnya formil. Lantaran tidak hadir pada sidang berikutnya, Senin depan pihak termohon diminta Hakim untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan pemohon. Berdasarkan keterangan pihak pengadilan yang disampaikan ke pihak pemohon, pihak Kejati Benggulu sudah menerima laporan adanya gugatan pra-peradilan, hanya saja pihak dari Kejari Kaur yang masih miskomunikasi.